Oke guys, kita sudah sampai di Jakarta Tadi naik Air Asia, sekarang penerbangan Air Asia Internasional Sama beberapa penerbang internasional Pindah ke Terminal 3 Nah, ini adalah Terminal 3 Kalau dulu itu, tempat saya sekarang ini adalah Terminal 3 Yang apa namanya Terminal 3 yang Nah, naik itu pun Nah, naik itu Jauh saya, man Bawa barang itu Buat barangnya ya, barang itu Depan aja sih Ini, ini, ini Tuh, kaking anjangnya Jadi, itu terhitung dengan G1, G2, G3, G4 sampai 28 Jadi, sepanjang itu ada sekitar 1 kilo 800 meter kalau nggak salah panjangnya 1 kilo? Main 2 makanya disediakan mobil kelewet ini mobil kelewet naik aja cegat disini boleh kok kalau mau naik cegat disitu boleh itu emang disediain buat kalau dia nggak kuat mobil kelewet itu boleh jadi kalau untuk berangkat ini juga sama tapi di atas kemaren kita mau coba naik ke gate 1 berhubung apa namanya masih belum jadi baru sampai ke gate gate baru apa tanganya nih? gate? 6 ya baru sampai enggak yang gate sih kok? 7 7 apa 5 5 apa 7? eh 5 kalau nggak salah jadi masih baru gate sampai gate 5 yang udah diperbaiki masih ada sekitar 5 gate lagi yang belum terkonekting dengan terminal 3 yang lama ini masih panjang ke ujung sana ini bagian kedatangan sama keberakatan juga nggak jauh beda cuma di bagian keberakatan gitu ada ada apa namanya toko-toko kalau udah eh di bagian kedatangan nggak ada di bagian keberakatan itu ada kayak duty free gitu kalau di bagian kedatangan nggak ada ini ini monitor ini otosistik atau atau dia ini Olahraga banget, Man. Apa, Man? Kalau tim posiko, apaan? Bumbu Gipin, apa ada G-nya? Biasa orang main perahu, nih, Siko, nih. Berenang, perahu. Jam 1 malam. Jadi perjalanannya sekitar, ini udah 6 menit. Itu belum sampai ke, belum dari gate 1 lho. Itu baru dari gate. Tiga, mungkin. Gak pagi, tuh. Tiga, mungkin. Gak pagi, tuh. Nah, kalau di sini. Nah, kalau di sini. Setiap alat apa, apa? Alat pemadam kebakarannya. Dikasih gambar-gambar kayak gini. Tuh. Kayak mainan. Ini juga sama. Ini buat kalian yang mau transit. Nanti di sisi kanan dari Terminal Kedatangan Internasional. Terus, transfer internasional dan domestik. Ini diarahkan ke sini. Ada di sisi kanan kalau di Terminal Kedatangan Internasional. Kalau untuk domestiknya nanti di sisi kiri. Kita datang dari arah sebelah sana. Nah, kita dari sebelah kiri. Kalau setelah check-in atau lapor. Kita bisa naik lagi ke atas. Itu ada escalator. Naik ke atas. Untuk masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Untuk masuk ruang tunggu keberangkatan. Nah, kalau nggak ada transit. Kita pergi ke... Masuk ke imigrasi. Ini dia pulang atau troli ke? Tak bisa. Tidak terlihat. Tidak fokus. Tapi... Tak kuat. Tidak. Tapi mas, kurangnya fokus. Ami nya ada ini Ini udah miliknya Ambil lah Nah, tadi kalo cekin domestiknya disana, kalo ga cekin langsung masuk ke migrasi Oke ya, bye bye ya, karena kita mau masuk ke migrasi Yuk Sampai jumpa